Empat tim sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal Bola Volley Champions League Women's 2023. Empat tim itu adalah Fakif Beng, Ekzajibasi Denavid, Igor Gorgonzalo Novaro, dan Venerbahce Opet. Isabel Haag yang bermain untuk Imoko Konegliano gagal melaju ke babak semifinal. Pada laga leg kedua yang berlangsung di markas Imoko Konegliano, Isabel Haag dan kawan-kawan hanya mampu menang 3-2 atas Venerbahce Opet dengan skor 23-25, 15-25, 25-23, 25-20, dan 15-13. Pada laga ini, anak Kristina De Souza menjadi penyumbang poin terbanyak dengan 29 poin. Sementara Isabel Haag menyumbang 24 poin. Arina Federov Seva berhasil menciptakan 8 servis S di laga ini. Dengan demikian, agregat 5-3 menjadi milik Venerbahce Opet karena pada lag pertama Imoko kalah 0-3 dari Venerbahce Opet. Pada laga lainnya, Exa Cipasi Dinapit menang 3-2 atas Rezou dari Polandia dengan skor 20-25, 25-19, 24-26, 25-21, 15-8. Tijana Boskopik menjadi top skor di laga ini dengan mencetak 30 poin. Dengan demikian, Exa Cipasi Dinapit unggul dengan agregat 6-3 atas Rezou. Igor Gorgonzola Novaro menang 3-0 atas Allianz Stuttgart dengan skor 25-18, 25-19, 25-21. Ana Danesi menjadi top skor di laga ini dengan mencetak 14 poin. Pada lag pertama, Hebrar Karakur dan kawan-kawan berhasil menang 3-1 atas Stuttgart. Dengan demikian, agregat 6-1 menjadi milik klub asal Itali ini. Sementara tim bertabur bintang, Fakir Benk, memastikan diri lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan tim asal Itali, Ferro Foli dengan skor 3-2, 18-25, 25-22, 22-25, 25-21, dan 15-11. Paula Egonu menjadi bintang di laga ini dengan mencetak 36 poin. Pada laga lag pertama, Zeh Ragunes dan kawan-kawan berhasil mengalahkan klub Itali ini dengan skor 3-0. Dengan demikian, Fakir Benk unggul atas Ferro Foli dengan agregat 6-2. Artinya, tiga tim asal Turki berhasil lolos ke babak semifinal bola Foli Putri Liga Champions Eropa 2023. Pada babak semifinal nanti, Penerbah C.O.P.D. akan berhadapan dengan Fakir Benk. Sementara, Ekzajibasi Dinafid akan melawan Igor Gorgonzala Nufara.